1. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian, saya Farah Karima, selaku MC pada hari ini, selamat datang kembali di acara GES Indonesia Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari GES Indonesia 2020. Telah hadir bersama saya selaku pembicara Bapak Kristoforus Ardinugraha, Educational Technologist SMA Swasta Katolik KORJESU. Beliau adalah seorang ahli teknologi pendidikan. Sebagai seorang ahli teknologi pendidikan, beliau membantu para guru merancang desain pengajaran yang tepat dan mendorong pengembangan profesional di SMA S Katolik KORJESU, sebuah sekolah menengah di Malang, Indonesia. Beliau juga merupakan Google Certified Educator L2 dan G Suite Administrator. Pada tahun 2019, hanya ada sekitar 225 ahli teknologi pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan semuanya bekerja di dewan pemerintah seperti dewan pendidikan kabupaten atau negara bagian. Jumlah itu tidak cukup dikarenakan Indonesia memiliki lebih dari 300 ribu sekolah. Seorang teknolog pendidikan harus bekerja di sekolah karena mereka dapat memperkuat dan mempercepat kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Pada sesi ini, audiens akan diberikan peran kunci dari ahli teknologi pendidikan dalam pendidikan dan praktik terbaik berdasarkan pengalaman pembicara sebagai ahli teknologi pendidikan. Kepada Bapak Kristoforus Ardinugraha, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Farah ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ardi, Kristoforus Ardinugraha biasa dipanggil Ardi. Seperti sudah dijelaskan, saya adalah teknolog pendidikan di SMA Katolik Korea Sumalang. Jadi saya bekerja jadi gurunya guru gitu. Oke, sore hari ini, kali ini kita akan review bareng. Nah, saya akan ngasih poin-poin sih. Ya, sesi ini terutama ini buat Bapak-Ibu pemangku kebijakan, pengambil keputusan dan juga para pemimpin sekolah sih. Jadi bisa menjadi gambaran atau landasan Bapak-Ibu buat mengambil keputusan. Apakah Anda, Bapak-Ibu ini butuh teknolog pendidikan atau tidak. Karena nanti di sesi ini saya akan lebih banyak sharing pengalaman saya sebagai teknolog pendidikan. Oke, kita mulai dulu. Oke, kalau Bapak-Ibu mau mengenal saya lebih jauh, mau chatting, kirim email, silahkan. Identitas saya ada di sini. Oke. Lalu, nah ini, pokok bahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, peran kunci teknolog pendidikan. Lalu tugasnya di sekolah itu apa sih? Nah, kebanyakan teknolog pendidikan. Lalu, yang ketiga secara spesifik yang saya kerjakan sebagai teknolog pendidikan itu apa? Lalu, yang terakhir, nah ini untuk panduan praktis sih. Panduan praktis untuk mengecek Bapak-Ibu ini butuh teknolog pendidikan atau enggak. Oke, yang pertama, peran kunci teknolog pendidikan dalam pendidikan. Oke, jadi profesi teknologi. Profesi teknolog pendidikan ini sebenarnya sudah lama ada sih, sudah lama ada. Cuma di Indonesia itu belum jamak karena setahu saya itu baru dijadikan regulasi, ada peraturan jabatan fungsionalnya di pemerintahan itu baru sekitar tahun 2009. Nah, kalau pakai istilah istilah peraturan menterinya namanya pengembang teknologi pembelajaran. Nah, kalau di sekolah-sekolah internasional, educational technologies itu sudah istilah yang jamak dipakai. Pekerjaan yang sudah banyak dicari, yang sudah mereka sudah tahu. Cuma kalau di sekolah-sekolah negeri terutama ya, sekolah-sekolah di Indonesia, itu kebanyakan masih belum punya bayangan. Apa sih teknologi pendidikan itu? Apa sih teknolog pendidikan? Nah, kalau saya dulu aja waktu masih kuliah itu ya, cari tempat untuk praktek lapangan. Nah, cari untuk tempat praktek lapangan itu susahnya minta ampun karena banyak yang ya mungkin masih belum tahu juga, jadi belum tahu juga skop atau karya teknolog pendidikan itu di bidang apa. Jadi banyak yang nggak mau terima. Oke, nah, kalau saya jadikan satu kalimat aja tugasnya, tugasnya teknologi pendidikan itu apa sih? Nah, ini satu kalimat aja. Memastikan penggunaan teknologi secara efektif dalam lingkungan pembelajaran. Oke, jadi memastikan penggunaan teknologi itu luas sekali ya. Berarti mulai itu, mulai dari desain, mulai dari pemilihan, pembuatan, pemanfaatan, sampai evaluasinya, ya ini yang dimaksud tugasnya teknologi pendidikan. Makanya ini sangat luas sekali mulai dari hulu sampai hilir dalam proses pembelajaran, ini teknologi pendidikan bisa masuk. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik. Nah, di Indonesia ini ada lebih dari 300 ribu sekolah. Nah, di sisi lain teknologi pendidikan yang tersedia, paling tidak yang terdaftar di Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran Indonesia. Nah, itu ada cuma 225. Itu aja mungkin saya nggak terdaftar di dalamnya itu. Karena saya bukan PNS, saya bekerja di sekolah swasta, jadi mungkin nggak termasuk di sini, nggak tergabung di sini. Oke, nah, jadi kan bisa dibayangkan Bapak-Ibu, sekolahnya ada sekian, tetapi tenaga yang tersedia ya cuma kurang lebih sekian lah. Jadi, ini betapa, betapa kebutuhan, betapa ini sangat dibutuhkan banget gitu. Karena belum banyak yang punya, belum banyak yang tahu, belum banyak yang punya pengalaman memiliki tenaga teknolog pendidikan di, terutama di sekolahnya. Di sekolah. Saya menekankan di sesi ini penekanannya lebih ke sekolah gitu. Karena kalau di institusi profesional, di startup, di kementerian, itu pasti kemungkinan sudah umum, karena teman-teman saya banyak yang bekerja di bidang itu. Tapi untuk di sekolah, saya menyuruti di sekolah ini masih jarang sekali tenaga teknolog pendidikannya. Nah, sekarang lebih spesifik nih. Kalau di sekolah, teknolog pendidikan itu ngapain sih? Nah, ini. Nah, kurang lebih ada lima. Lima tugas pokok teknolog pendidikan di tingkat sekolah. Jadi, teknolog pendidikan itu tugasnya meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Nah, secara spesifik tugasnya yang pertama adalah menjamin kualitas pembelajaran. Dalam cara apa? Menjamin kualitas pembelajaran ini begini. Dengan memiliki teknolog pendidikan di sekolah, Bapak-Ibu jadi punya semacam konsultan internal di sekolah. Konsultan pendidikan internal. Karena teknolog pendidikan itu akan jadi rekan yang pas buat Bapak-Ibu guru misalnya untuk menentukan misalnya media yang tepat itu apa. Saya mau ngajar ini, media yang cocok digunakan itu apa. Terus strategi pembelajaran yang tepat, yang cocok untuk materi ini itu apa gitu. Itu akan menjadi partner konsultan yang sangat pas buat Bapak-Ibu guru. gitu. Jadi, daripada bayar konsultan mahal-mahal, konsultan pendidikan sebenarnya akan lebih mudah kalau sekolah Bapak-Ibu sendiri punya tenaga khusus teknolog pendidikan. Lalu selanjutnya, menjadi pengembang dan pengelola infrastruktur pembelajaran. Oke, pengembang dan pengelola infrastruktur pembelajaran itu contohnya apa? Bapak-Ibu sekolahnya, kalau sekolah yang sudah, istilahnya, sudah pengelolaan pembelajarannya sudah cukup kompleks ya, itu pasti punya learning management system. Nah, atau kalau yang belum punya, mau bikin, itu idealnya yang mendesain siapa? Nah, kebanyakan pasti mikirnya, oh, ke guru TIK atau orang IT. Oke, ya, dari sisi teknis, itu betul, memang harus dikerjakan oleh ahlinya, oleh orang IT, tapi bagian dari sisi desain pembelajarannya, terus alur pembelajarannya, alur pedagogisnya itu, itu akan lebih, akan lebih nyambung, akan lebih mudah kalau itu dikerjakan oleh teknolog pendidikan. Nah, jadi tugasnya itu di sekolah bisa menjadi pengembang dan pengelola sekaligus pengelola infrastruktur pembelajaran. Mau nanti pakai Moodle kah, atau pakai Blackboard, atau anything, atau apapun, learning management system, manajemen pembelajaran yang digunakan, silahkan. Nah, itu akan lebih mudah kalau Bapak-Ibu punya tenaga teknolog pendidikan. Oke, selanjutnya, trenernya guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Oke, ini menarik karena setiap perkembangan atau setiap ada perkembangan teknologi, ada perubahan baru, itu kan seringkali Bapak-Ibu sebagai pemimpin, pemimpin itu kan harus ngirim, oh guru ini ke sana, gitu. Padahal di sisi lain, guru ini juga punya tanggungan jam mengajar, gitu. Kalau ditinggal berarti harus cari pengganti, misalnya. Harus kasih tugas, gitu, terus. Seperti itu, misalnya. Nah, dengan memiliki tenaga khusus teknolog pendidikan, Nah, Bapak-Ibu bisa punya trainer, trainer khusus buat Bapak-Ibu gurunya. Jadi nanti ketika ada pelatihan apa, atau diseminasi apa, gitu, yang dikirim teknolog pendidikannya aja. Terus nanti pulang, baru gantian, training Bapak-Ibu gurunya. Nah, itu akan lebih mudah ngatur waktunya. Karena, nah, itu kan sudah, sudah orang dalam. Nah, seperti, ibaratnya seperti itu. Kalau sudah orang dalam kan, ngatur jadwalnya, ngatur waktunya, itu kan lebih mudah, gitu. Nah, lalu selanjutnya, mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempermudah tugas guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga yang sering saya alami. Paling simpel seperti apa sih? Maka Google Drive. Sekarang kan banyak daring, kan, Bapak-Ibu. Masih banyak, Bapak-Ibu, itu yang gak tahu cara pemanfaatan Google Drive secara efektif. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, gimana sih caranya nyimpen file? Gimana sih caranya menyingkronkan file yang ada di Google Drive dengan yang ada di komputer saya? Gimana sih caranya mengerjakan satu file itu rame-rame, gitu. Nah, semacam itu. Pemanfaatan teknologi secara praktis itu akan lebih mudah Bapak-Ibu mengajarkan kalau punya tenaga teknolog pendidikan, gitu. Dan yang terakhir, nah, ini yang sangat relevan, sangat relevan akhir-akhir ini karena pandemi, yaitu menjaga pembelajaran dari dampak buruk disrupsi. Nah, kita kan semua tahu akhir-akhir ini itu kan kita pandemi ya. Dan karena pandemi itu, pembelajaran, proses pembelajaran kita juga akan sama sekali berubah dari yang sebelumnya. Nah, disinilah peran teknolog pendidikan itu menjadi rekan berpikir, Bapak-Ibu, untuk menentukan, kalau keadaan seperti ini, proses pembelajaran kita harus seperti apa? Nah, gitu. Nah, gitu kurang lebih peran teknolog pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Itu ya, Bapak-Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini masuk sesi sharing saya. Oke. Apakah sesungguhnya yang saya lakukan? Nah, kalau selama ini yang saya lakukan sebagai teknolog pendidikan kurang lebih 3, hampir 3 tahun, Nah, ini, kalau tahun ini proyek saya, saya punya 3 proyek. Yang pertama adalah pengembangan pembelajaran kolaboratif. Jadi, sekolah saya sedang mengembangkan pembelajaran kolaboratif, jadi biar penugasan itu nggak lagi tiap mapel satu tugas, tetapi satu tugas untuk beberapa mapel. Nah, ini buat kami itu masih perubahan mindset yang luar biasa, gitu. Karena selama ini, ya, tahunya satu mapel, satu tugas, gitu. Satu mapel, satu ulangan, gitu. Nah, sekarang dibongkar nih mindset yang seperti ini, dibongkar dan ditata lagi menjadi satu tugas untuk beberapa mapel. Makanya juga otomatis harus mencocokkan kade mana yang cocok, materi mana yang cocok. Nah, itu perlu pendampingan, perlu pendampingan dan perlu disemangati Bapak Ibu Gurunya. Biar kalau ada kesulitan, oh, saya ini harus gimana? Kalau seperti ini, saya harus ngapain? Nah, biar kalau menemui keadaan seperti itu, itu bisa terus maju, nggak lantas, ah, ini sulit, ah, terus lalu berhenti, gitu. Nah, saya, salah satu proyek saya tahun ini adalah pengembangan ini, pembelajaran kolaboratif. Lalu yang kedua adalah, nah, ini saya juga, di sekolah saya juga mulai mengembangkan LMS, Learning Management System pakai Moodle. Nah, sebelumnya kami sudah pakai G Suite for Education, sih. Nah, kami juga sudah punya sistem akademik, sistem informasi akademik. Jadi, untuk nyimpen nilai, ledger, buku Indo, itu sudah digitalisasi semua. Cuma, untuk pemanfaatannya, untuk pemanfaatan G Suite for Education itu, ada beberapa, ada beberapa aspek atau ada beberapa kebutuhan, kebutuhan mendasar yang nggak bisa dipenuhi oleh Google Classroom. Selama ini kan kami pakai Google Classroom. Nah, ada beberapa fitur yang dibutuhkan, tapi di Google Classroom itu nggak ada. Nah, makanya kami perlu mengembangkan nih, Learning Management System yang baru dan yang paling mudah dipelajari dan gratis itu Moodle. Kami belajar mengembangkan Moodle. Ini. Jadi, ya, sederhananya daripada bayar konsultan mahal-mahal, itu mending yaudah teknolog pendidikannya aja yang suruh belajar gitu. Nanti ngajari Bapak Ibu gurunya. Sederhananya seperti itu, sih. Gitu. Jadi, akan lebih mudah kalau Bapak Ibu punya tenaga khusus teknolog pendidikan. Oke. Lalu, yang terakhir, nah, ini proyek, never-ending proyek ini selalu ongoing, selalu jalan ini menurut saya. Ini adalah pengembangan keterampilan pedagogis dan teknologis. Nah, ini nyambung sama tugas-tugas pokok teknolog pendidikan di sekolah tadi. Nah, bagaimana cara menggunakan teknologi untuk mempermudah pembelajaran dan tugas-tugas administratif. Seperti tadi, pemanfaatan Google Drive, terus Google Sheet, terus Google Docs, Slide. Seperti itu teknologi-teknologi yang buat, apa ya istilahnya, buat anak generasi Z itu gampang banget. Mereka lahir jepret, sudah kenal itu semua. Nah, itu buat Bapak Ibu gurunya itu lumayan sulit. Perlu dipelajari, perlu belajar, perlu relearn dan unlearn lagi. Perlu belajar sesuatu yang baru, benar-benar belajar sesuatu hal yang baru. Jadi, untuk ngajarin ini juga butuh, akan lebih mudah kalau ada tenaga khusus yang memang tugasnya itu. Job testnya itu. Jadi, kurang lebih proyek besar saya sebagai teknolog pendidikan, kan ada tiga ini, Bapak Ibu, mengembangkan pembelajaran kolaboratif, pengembangan LMS, dan keterampilan pedagogis dan teknologis. Kenapa pedagogis dan teknologis? Karena sebagai teknolog pendidikan saya juga punya keterampilan pedagogis, saya juga bisa, sebenarnya saya juga bisa mengajar. Kalau diperlukan masuk ke kelas, saya bisa. Beda dengan yang memang khusus teknik, misalnya IT. IT, sistem informasi, atau tenaga yang khusus, TIK, khusus IT. Jadi, bedanya adalah mereka benar-benar dikhususkan untuk teknik. Sedangkan teknolog pendidikan itu spesifik untuk pembelajarannya. Jadi, bagaimana menggunakan, memanfaatkan media-media itu, teknologi itu untuk pembelajaran. Jadi, bagaimana nanti susunan RPP-nya, metode atau strategi pembelajaran, apa yang nanti digunakan. Itu, kalau tenaga yang fresh, khusus IT itu tidak belajar. Sedangkan teknolog pendidikan itu belajar itu, menguasai itu juga. Nah, sekarang lanjut ke sesi yang terakhir ini. ini, pedoman singkat yang bisa Bapak-Ibu gunakan sebagai pemimpin sekolah atau pemimpin yayasan untuk menentukan saya butuh teknolog pendidikan tidak sih? Oke, saya mau tanya. Bapak-Ibu, punya tidak tenaga guru yang terampil menggunakan berbagai teknologi? Jadi, sebagian besar, sebagian besar gurunya itu sudah terampil menggunakan teknologi, macam-macam teknologi. Bapak-Ibu sudah punya itu belum? Ayo. Nah, atau yang kedua, tenaga IT yang memiliki keterampilan pedagogis. Keterampilan pedagogis ini kemampuan mengajar, mengenali karakter peserta didik, terus merancang pembelajaran, semacam itu. Nah, apakah Bapak-Ibu punya tenaga IT yang punya keterampilan seperti itu? Nah, ayo. Karena ini gampang-gampang susah ya, Bapak-Ibu. Karena pengalaman saya itu pernah gini, loh, kan kita sudah punya staff ID, sudah punya staff ID, ngapain mahal-mahal bayar teknolog pendidikan? Nah, ada statement semacam itu, loh. Ya, akhirnya, ya silahkan. Silahkan kalau memang staff IT-nya bisa menjelaskan, mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran, ya silahkan, gitu. Tetapi kalau ya memang nggak bisa, berarti gimana dong? Nah, kalau Bapak-Ibu memiliki salah satu atau dua-duanya malah lebih baik, Bapak-Ibu nggak butuh teknolog pendidikan, gitu. Karena, nah, kalau yang satu, yang tenaga guru yang terampil menggunakan berbagai teknologi, Bapak-Ibu udah nggak perlu ngajari lagi. Udah dilepas aja mereka akan belajar-belajar sendiri, gitu. Lalu, yang tenaga IT memiliki keterampilan pedagogis, bisa sih diambil dari guru IT, terus dijadikan khusus tenaga IT, gitu. Bisa. Tapi, bisa juga IT terus nanti disekolahkan lagi, dikursuskan lagi. Nah, bisa. Cuma itu akan makan waktu lebih banyak, akan makan waktu lebih lama. Makanya, kalau Bapak-Ibu belum punya dua keadaan ini, salah satu aja, itu berarti Bapak-Ibu butuh. Tapi, kalau sudah punya salah satu atau dua-duanya lebih baik, Bapak-Ibu nggak butuh. Gitu. Lalu, selanjutnya. Nah, kalau saya butuh teknolog pendidikan, carinya di mana sih? Nah, tadi, seperti saya udah bilang, udah sharing, paling gampang itu, Bapak-Ibu, cari di Prodi Teknologi Pendidikan atau Teknologi Pembelajaran. Gitu. Nah, ini akan lebih mudah dan lebih murah secara ekonomis. Gitu. Karena, gini, Bapak-Ibu, pengalaman saya dulu sebagai mahasiswa teknologi pendidikan itu, itu tadi banyak tempat yang nolak. Karena nggak tahu. Dan akhirnya, yang menerima itu apa? Akhirnya, yang menerima, nah, yang kedua ini, penyedia tenaga profesional ini. Nah, kalau Bapak-Ibu sebagai pemimpin, pengambil kebijakan di institusi pendidikan, di sekolah, atau di institusi pendidikan, nah, coba deh, coba hubungi Prodi Universitas di kota Bapak-Ibu, punya nggak Prodi ini, Prodi Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, kalau punya, coba kontak. Bapak-Ibu, tolong kirim anakanannya kemari dong. Gitu. Bapak-Ibu dosen, minta tolong kirim anakanannya kemari. Nah, itu karena, karena skopnya sangat luas, Bapak-Ibu tinggal, tinggal, Bapak-Ibu aja yang menentukan. Nanti ini mau diperbantukan di kurikulum, atau di bagian IT-nya, atau di bagian mana. Nah, karena skopnya luas banget, bisa dibicarakan. Silahkan, silahkan ditentukan dengan anak-anaknya. Nah, ketika misalnya, misalnya, Bapak-Ibu, anak, Bapak-Ibu sudah menyediakan tempat untuk KPL, untuk praktek di situ, terus kebetulan, tenaganya, anaknya cocok, terus setelah lulus, lanjut di situ, itu akan lebih mudah. Itu yang saya alami. Saya dulu, waktu masih skripsi, saya sudah bekerja di sini, membantu-bantu di sini, terus setelah lulus, yaudah lanjut aja. Itu akan lebih mudah prosesnya. Membentuknya, proses pembentukannya itu akan lebih mudah, kalau prosesnya, kalau prosedurnya seperti itu. Lalu yang kedua, ini cara yang lebih cepat, tapi relatif mahal. Penyedia tenaga profesional. Itu misalnya apa? Seperti tadi, kalau Bapak-Ibu ingin ngembangkan LMS, saya ingin bikin Moodle, terus cari konsultan profesional. Mereka pasti tenaga teknolog pendidikan, atau paling enggak, praktisi teknologi pendidikan, yang enggak main-main, yang mesti sudah punya pengalaman. Dan itu, ya balik lagi, kalau bicara tentang kos, itu akan lebih mahal, lebih mahal daripada, ini, ngajak anak-anak mahasiswa, prodi teknologi pendidikan, untuk praktik di tempat Bapak-Ibu. Itu saya, paling enggak Bapak-Ibu, kalau butuh tenaga pendidikan, itu bisa cari di mana, ada di tempat ini. Oke, demikian Bapak-Ibu, kalau ada yang butuh ditanyakan, Bapak-Ibu bisa kontak saya lebih lanjut di sini. Lalu, bacaan, bacaan lebih lanjut, yang menjadi sumber, yang sumber dari materi yang saya sampaikan kali ini, bisa Bapak-Ibu lihat di sini. Oke, bisa Bapak-Ibu lihat lagi di sini. Oke. Demikian, terima kasih Kak Farah. Terima kasih Bapak Kristoforus Ardinugraha, pembahasannya sangat menarik. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara, demikian acara webinar kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Kristoforus Ardinugraha, dan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, silakan menghubungi kami di marketing.tarsus.co.id. Sampai jumpa di guest Indonesia Digital Series selanjutnya. Dan tidak lupa, terus saya ingatkan, jangan lupa untuk mengikuti conference stream kami selama dua hari, 4 sampai 5 November 2020. Stay tuned and don't miss it. selamat menikmati. Terima kasih.